Kenapa Banser berani membubarkan pengajian Pak Syafiq Basalamah di Surabaya, tetapi tidak berani membubarkan kajiannya Pak Syafiq di kediamannya Pak Menteri AHY? Ini alasannya. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Karena ada saudara muslim saya yang dari dulu sukanya mengejek Banser. Padahal Banser ini tidak bersalah. Kira-kira seperti ini videonya. Harusnya dibubarkan. Dan Alhamdulillah tidak ada yang berani membubarkan. Nah itu dia perkataannya. Seolah-olah Banser ini tidak berani membubarkan kajiannya Pak Syafiq di kediaman AHY. Dan masih banyak lagi ejekan-ejekan dia kepada Banser yang seringkali dia ucapkan. Nah kita harus tahu teman-teman alasan kenapa Banser tidak berani menolak kajiannya Pak Syafiq di kediamannya AHY. Tetapi Banser berani menolak pengajiannya Pak Syafiq di Surabaya. Oke kita lihat dulu alasan Banser Surabaya. Salah satunya pernah di video itu menyebut tentang non-muslim. Dia bilang tidak boleh berteman dengan non-muslim. Oh Banser ini bilang bahwa Pak Syafiq pernah mengatakan bahwa tidak boleh berteman atau bersahabat dengan non-muslim. Apakah itu benar? Kita coba lihat video buktinya. Bersakah bersahabat dengan orang kafir? Rasulullah SAW tadi memberikan nasihat. La tu sahib illa mu'minat. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ada hal-hal yang haram buat kita, hal-hal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Oh benar berarti ya. Ada. Itu berarti Banser atau GP Ansor ini tidak berbohong. Oke kita lihat lagi apa alasan GP Ansor membubarkan atau menolak pengajiannya Pak Syafiq. Terus yang kedua pernah di suatu video beliau mengatakan bahwa berpikir itu nyanyian. Nyanyiannya rame-rame gitu. Oke itu alasan GP Ansor yang kedua. Kita lihat buktinya apakah ada videonya Pak Syafiq mengatakan seperti itu. Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Bahan matematik-matemat yang bersolahat kepada Rasul SAW. Berpikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul SAW. Orang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid. Salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini rame sendiri. Salam Allah Allah Allah. Oh ada juga ternyata buktinya. Oke berarti ini menandakan bahwa GP Ansor dan Banser Surabaya ini tidak berbohong. Maka dari itu mereka berani menolak isi kajian dari Pak Syafiq Basalamah. Nah sekarang pertanyaannya. Kenapa ketika Pak Syafiq ini diundang AHI. Lalu mengadakan pertemuan dan ada kajian di sana. Tetapi GP Ansor dan Banser ini tidak berani menolak atau tidak berani membubarkan. Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih tahu ya jawabannya. Jadi kajian atau pertemuan yang ada di kediaman Pak AHI itu pembahasannya ringan sekali. Yaitu tentang rumah tangga bahagia. Ringan sekali. Tidak menimbulkan masalah dengan orang banyak. Tamu-tamu yang hadir juga terbatas. Isinya orang-orang intelektual. Para pejabat. Jadi pembahasannya ringan. Meskipun buka sesi tanya-jawab. Jadi tetap ada sesi tanya-jawab di kajiannya itu, di pertemuannya itu. Tetapi jawaban atau pertanyaannya itu pertanyaan yang normal. Yang wajar. Yang sesuai tema. Jadi ya aman-aman saja. Karena normal. Kajiannya itu kajian normal. Tidak mungkin kan para pejabat itu ketika sesi tanya-jawab, mereka bertanya, Pak Safiq bagaimana hukum tahlilan? Tidak mungkin. Tidak mungkin teman-teman. Para pejabat itu tidak mungkin menanyakan hal-hal seperti itu. Jadi di sana orang-orang pejabat itu, orang-orang bijak ya. Saya mengatakan orang-orang bijak yang ada di sana. Karena mereka orang-orang intelektual ya. Jadi mereka ketika mau bertanya, pasti difikir dulu. Tidak mungkin melontarkan pertanyaan yang sekiranya akan memecah belah umat. Nah, yang seperti itu sangat berbeda sekali dengan ketika Pak Safiq ini mengadakan pengajian yang sifatnya umum. Karena jamaah yang datang itu juga pasti macem-macem. Ada yang sudah alim, ada yang orang awam, ada yang orang tipe-tipe agak aneh. Selalu melontarkan pertanyaan yang sekiranya memicu konflik ya. Pertanyaan-pertanyaan yang juga macem-macem. Jadi jamaahnya ini berbeda dengan jamaah yang ada di kediamannya Pak AHY. Maka dari itu, GP Ansor Surabaya waktu itu melakukan penolakan atas isi kajian. Karena apa? Karena ya itu tadi, jamaah yang datang ini umum. Sifatnya umum. Jadi macem-macem. Ada yang alim, ada yang belum alim. Ada yang suka bertanya aneh-aneh. Pertanyaannya ini selalu memicu konflik dan macem-macem. Nah, kalau kajiannya di tempat Pak Menteri, di kediamannya Pak AHY, itu pasti Pak Safik ini juga menjaga perkataan. Gak mungkin beliau ini melakukan kajian atau mengatakan sesuatu yang di luar tema. Pasti sesuai jalur. Pasti sesuai jalur. Karena apa? Karena Pak Safik tahu audiensnya itu atau jamaahnya itu yang hadir adalah orang-orang yang intelektual. Yang bisa berpikir, jernih. Yang selalu mengutamakan persatuan. Makanya Pak Safik juga sesuai tema, sesuai jalur. Gak mungkin aneh-aneh. Karena apa? Karena kalau sampai Pak Safik ini mengatakan sesuatu yang memicu perbedaan atau memicu perpecahan, itu pasti juga tidak diizinkan oleh Pak AHY. Karena kita tahu Pak AHY ini adalah seorang menteri. Seorang menteri yang pengen negaranya ini bersatu, tidak terpecah belah. Nah, dari sini kalian sudah pahamkan kenapa ketika Pak Safik ini saat melakukan kajian di kediamannya Pak AHY, GP Ansor dan Banser, tenang-tenang saja. Kalian tahu kan jawabannya apa? Jadi persatuan yang ada di Indonesia ini harus benar-benar dijaga, teman-teman. Jangan sampai terpecah belah oleh ulah oknum-oknum sok suci yang selalu menyalah-nyalahkan NO, selalu menyalah-nyalahkan Aswaja, selalu pengen menang sendiri. Jadi mari kita ingatkan kepada warga negara Indonesia yang lainnya, terkhusus kepada YouTuber. Jangan sampai kita ini memecah belah warga Indonesia, khususnya jangan sampai memecah belah orang Islam, umat Islam. Jangan sampai kita harus menjaga persatuan. Ya, daripada ditampal. Sebenarnya nggak sakit teman-teman, kalau cuma ditowel gitu kepalanya. Tapi malu ya, karena di medsos ini terkenal garang ya, terkenal garang gayanya. Tapi setelah ketemu lawan yang sepadan, ya harus klarifikasi sambil nunduk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.